Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional Tahun 2023, Pala Wilayah Sungai Sumatera atau BWS Sumatera 6 Jambi, bersama dengan instansi dan lembaga terkait beserta masyarakat, melaksanakan kegiatan susur dan bersih-bersih sungai di Kota Jambi. Kepala BWS Sumatera 6 Jambi, Gatut Bayuaji, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dalam mewujudkan kelestarian sungai dan membantu menjaga lingkungan sumber daya air. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan fungsi sungai sebagai ruang pabrik, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 6 Jambi mengadakan kegiatan susur dan bersih-bersih sungai pada ruas Sungai Asam di Kota Jambi sepanjang 1,5 km dari bawah jembatan Makalam sampai dengan stasiun pompa Sungai Asam di tepi Sungai Batanghari. Kegiatan ini melibatkan seluruh pihak baik OPD Provinsi maupun Kota Jambi, UPT, Kementerian, dan lembaga terkait di Provinsi Jambi, Bolda Jambi, Korem 042 Garuda Putih, Universitas Jambi, HTI Cabang Jambi, Pogja GN KPA Jambi, Kelompok Masyarakat Peduli Sungai Asam dan Danau Sipin, Pemerintah Desa, Kecamatan, beserta masyarakat sekitar lokasi susur sungai. Kepala BWS Sumatera 6 Jambi, Gatut Bayuaji, mengatakan Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Sungai Nasional, Kamis 27 Juli 2023, sekaligus dalam rangka menuju World Water Forum atau WWF yang ke-10 tahun 2024 mendatang. Di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dan tentunya ini perlu disemarakan dan ini merupakan bagian dari side event WWF di Bali nantinya. Lebih lanjut, Gatut Bayuaji menjelaskan bahwa dalam momentum kegiatan HSN 2023 ini dirangkai dengan pengukuhan Pogja GN KPA Provinsi Jambi yang dikukuhkan langsung oleh Gubernur Jambi dan serentak dilakukan secara videokonferensi. Nah, semuanya bermuara, kita kampanyekan agar ada mitigasi terhadap sungai kita. Ada program-program terintegrasi dari sumber-program kita ini untuk bagaimana kita mencegah agar sungai kita tidak terkadang, tidak bersih. Karena air sungai ini sangat penting untuk kita semua. Dari mulai sumber kita minum, kemudian juga dalamnya ada sungai ikan-ikan yang bisa dimakan oleh Indonesia. Yang ketiga, sungai kita juga sebagai pusat budaya. Kemudian dilaksanakan pula beberapa kegiatan lainnya, yaitu pengambilan sampah di sepanjang lokasi susur sungai dan dilakukan penimbangan dan dimanfaatkan untuk didaur ulang agar bisa bermanfaat yang lebih untuk keperluan masyarakat. Selain itu, dilakukan penanaman pohon dan pemasangan papan imbauan larangan untuk tidak membuang sampah di sungai, sekolah sungai, dan lomba mewarnai tingkat pelajar SD, edukasi hidroponik, dan pameran UMKM serta Sapa yang dilakukan Menteri PUPR ke setiap daerah. Untuk itu, Gatut Bayuaji berharap melalui aksi nyata ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat bahwa semua orang tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air sungai, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam pemeliharaan sungai yang pada akhirnya dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan dan lingkungan atau ekosistem. Ini, kedepannya mitigasi itu tadi lagi. Susur sungai merupakan salah satu aksi nyata. Dan ini tentunya perlu kita melihara dan kita budayakan terutama untuk berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, tidak hanya tugas BWS, tapi juga stakeholder berkait dengan air untuk peduli terhadap sungai dan kita aksi nyatanya dengan susur sungai, mengambil sampah, kemudian membersihkan sampah, membangun sungai mana-mana yang tergerus kita bangun, kemudian kita melihara, sehingga nanti sungai akan berdampak pada termampak untuk kita semua. Kapan mulai running ini, Bang? Tahun ini SK sudah terbentuk, tentunya segera akan kita akindakan untuk rapat untuk menyusun program bersama. Terima kasih telah menonton!